Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Isana TV, kembali lagi di Tips Sehat Kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan cara mengatasi mimisan atau epitaksis Untuk lebih lengkapnya, silahkan cek video berikut Mimisan atau dalam istilah medis disebut dengan epitaksis Mimisan adalah sebuah masalah yang sering dialami oleh sebagian orang, baik orang dewasa maupun anak-anak Terkadang, keluarnya darah dari hidung membuat orang merasa panik, apalagi bagi yang pertama kali mengalaminya Kepanikan ini dapat membuat orang menggunakan cara yang salah dalam mengatasi mimisan Umumnya, penyebab mimisan bukanlah sebuah masalah yang serius Seperti udara yang terlalu kering, mengupil atau mengorik hidung terlalu keras hingga terluka, cedera, alergi, dan demam Selain itu, tekanan darah yang tinggi dan konsumsi obat-obatan pengencer darah juga dapat menyebabkan permasalahan ini Cara mengatasi mimisan yang tepat sebenarnya cukup mudah dan sederhana untuk Anda lakukan di rumah Akan tetapi, apabila perdarahan di hidung ini tidak kunjung berhenti atau justru bertambah parah Setelah sekian lama, maka Anda perlu memeriksakannya ke dokter Berikut ini, rangkuman dari beberapa sumber Cara penanganan mimisan atau epiteksis yang tepat dan mudah Cara yang pertama, jangan menyumbat hidung Cara ini masih banyak dilakukan oleh orang untuk mengatasi mimisan atau epiteksis dengan menggunakan tisu atau kapas Sebenarnya, cara ini tidak dianjurkan karena dapat memperparah pendarahan pada hidung serta mengiritasi pembuluh darah Sebenarnya, kita cukup menampung darah yang keluar dengan menggunakan kapas atau tisu di bawah hidung Cara yang kedua, hindari mendongakkan kepala Karena ketika mendongakkan kepala, darah kita akan kembali menyumbat saluran pernafasan dan mengiritasi pada hidung serta akan memperparah pendarahan yang terjadi Cara yang ketiga adalah dengan duduk tegak Jangan pernah panik ketika darah keluar dari hidung Karena dengan duduk tegak akan cepat menghentikan pendarahan pada hidung karena mengurangi tekanan pada hidung Cara yang keempat adalah dengan menekan hidung Cara mengatasi mimisan dengan menekan hidung selama 5-10 menit Menekan hidung dapat memberikan tekanan pada sumber pendarahan yang dapat membantu untuk menghentikan pendarahan Saat kamu menekan hidungmu, kamu bisa menggunakan mulut untuk bernafas untuk sementara Cara yang kelima dengan cara mengumpres dengan es Mengumpres hidungmu dengan es dapat menjadi salah satu cara mengatasi mimisan yang tepat dan mudah untuk kamu lakukan Ambil es batu secukupnya, lalu bungkus dengan menggunakan kain lembut atau handuk terlebih dahulu Setelah itu gunakan es tersebut untuk mengumpres hidung Sejenak, suhu dingin es akan memperkecil pendarahan di hidung dan menghentikan pendarahan pada hidung Cara yang keenam adalah dengan minum banyak air putih Mimisan dapat terjadi karena dehydrasi atau udara kering yang membuat hidung menjadi kering dan mudah untuk terluka karena infeksi Dengan banyak minum air putih, kamu dapat menjaga selaput lendil hidung tetap lembab dan menjaga terjadinya mimisan atau epitaksis Nah, itu tadi beberapa informasi terkait cara mengatasi mimisan atau epitaksis Semoga informasi ini bermanfaat Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!